Halo para supe, suka film, saya harap kalian sudah makan sebelumnya, karena di video kali ini film yang akan kita rangkum berhubungan dengan mayat, mirip dengan film patologi tapi disini mayat yang sedang diutopsi dimakan oleh zombie. Bagaimana nasib dokter yang ada di sana? Dimulai dari sekelompok mahasiswa kedokteran yang sedang menuju tempat praktek ujian diantar oleh Larry, seorang pemandu tempat itu. Mereka akan melakukan ujian lapangan yaitu mengidentifikasi sebuah mayat yang sudah disiapkan oleh dosen mereka. Profesor Tomkin menyiapkan 3 mayat untuk ujian mahasiswanya. Dia ditemani oleh Kapten Veneziano ketika menyiapkan mayat. Tak lupa CCTV terpasang guna mengawasi para muridnya. Para mahasiswa yang sudah menepi dan masuk hutan, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bestahanan dan sampailah di tempat bernama 13 Eri, seperti judul film ini. Sesampainya di markas, Tomkins menyambut mereka semua dan memberikan petunjuk yang akan mereka gunakan selama ujian berlangsung, dan dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing beranggotakan 2 orang. Larry diperintahkan oleh Tomkin untuk menyiapkan HT, tapi dia malah menghisap ganja dan mengakibatkan sebuah cairan hitam tumpah mengenai 2 buah HT yang seharusnya dicas. Cairan hitam itu membuat luka ketika terkena tangan langsung. Sementara, Tomkins menunjukkan pondok yang akan mereka gunakan untuk menginap di malam harinya. Pondok yang kotor, dengan tulang hewan yang sudah mati, dan sebuah bangkai tikus. Selesai meletakkan peralatan, mereka semua kembali ke markas dan Tomkin menjelaskan aturan ujian, di mana mereka tidak boleh saling berhubungan dengan kelompok lain. Larry memberikan HT kepada mereka sebelum pergi ke tempat ujian. Tomkin juga melakukan pengecekan CCTV yang ada yang digunakan untuk mengawasi selama ujian berlangsung. Larry pun menyiapkan makanan untuk mereka semua. Tiga ayam utuh pun dimasukkan ke dalam panggangan. Masing-masing kelompok pun sampai di tempat ujian. Kelompok C mengidentifikasikan mayat yang berada di dalam bagasi mobil. Mayat itu sudah banyak belatung dan Tomkin memerintahkan mereka untuk mengumpulkan belatung yang ada. Sementara di grup A, Megan yang mengambil sesuatu terkejut oleh suara dari HT. Tomkin menginginkan mereka melakukan analisis biogimia. Kanehan mulai dirasakan oleh Larry. Ayam yang dipanggangnya hanya tersisa satu dan sebuah cairan hitam mengotori pemanggang itu. Dia segera mendatangi Tomkins dan tiba-tiba menceritakan tentang rumor tempat itu. Dimana pemerintah melakukan percobaan gila dengan terpidana mati. Tapi racunnya masuk ke dalam pasokan air dan membuat bayi lahir prematur. Tomkins pun menanyakan maksud sebenarnya dari Larry. Yang ternyata dia ingin menyampaikan kalau dua ayamnya hilang padahal tidak ada orang yang tinggal di sana. Larry pun kembali menyiapkan makanan sambil nyimeng. Grup B yang berisi Josh dan Patrick mengidentifikasi mayat yang ada di bawah bus. Larry pun mengantar makanan yang sudah jadi. Dia melihat mayat wanita ketika buang air kecil. Dia pun segera mendatangi grup A, Megan, dan Kate dan memberitahu kalau ada mayat lain di bangunan tua. Kate pun mengikuti Larry dan melihat sebuah mayat wanita di sana. Dia segera melaporkan kepada Tomskin kejadian itu. Larry pun melihat mayat itu sedikit bergerak dan dia mencoba memberitahu Kate tapi tidak dihubris. Mayat pun hidup dan mulai berdiri. Di grup C, Rob dan Daniel pun mengumpulkan larva yang ada. Rob melihat sesuatu tapi Daniel tidak mempercayainya dan berharap untuk serius dalam ujian ini. Kate pun memberitahu kepada Megan kalau benar ada mayat di sana. Megan tidak peduli karena dia berkonsentrasi melakukan analisis biokimia di pondoknya. Bahkan, dia menyuruh Kate kalau penasaran untuk mengambilkan sesuatu kalau benar ada mayat supaya mereka bisa mengidentifikasinya. Larry pun mendatangi grup C dan memberikan makanan. Dia memberingatkan Daniel untuk berhati-hati. Hatim mereka berdua pun kehabisan baterai dan akan kembali menuju ke markas. Larry melanjutkan perjalanan menuju grup B. Dia melihat sesuatu dan lari dengan cepatnya. Rob terjatuh ketika dia hendak menuju markas dan dia mengatakan kepada Daniel kalau melihat Napi berbaju oran. Pak Tomkin juga menyuruh grup A untuk segera kembali ke markas. Tapi hati yang digunakannya tidak berfungsi dengan baik. Kate kembali mendatangi mayat tapi mayat itu sudah tidak ada di sana. Dia mencoba menghubungi profesor tapi tidak terhubung sama sekali. Dan ketika hendak kembali, Kate melihat sesuatu. Sesosok zombie mendatangi dan mengejar dirinya. Kate pun terjebak di dalam duri dan zombie menggigit jarinya dan mulai memakan tangannya. Megan yang merasa khawatir, dia pergi mencari Kate. Dengan susah payah, Kate berhasil lolos dari zombie itu meski beberapa bagian tubuhnya sudah termakan. Josh melihat sesuatu ketika dirinya sedang berfokus kepada mayat. Langkah kaki yang berada tak jauh dari dirinya dan juga Patrick. Josh panik dan segera keluar dari kolong bus. Dia pun pergi dari tempat ujian itu. Megan mencari Kate dan menemukan Kate yang sudah terluka parah. Dia segera membawa masuk ke dalam pondok dan berusaha memberitahu Tomkin kalau Kate terluka. Tapi, karena mengeluarkan banyak darah, Kate pun meninggal. Megan pun segera menutup pintu pondoknya. Larry kembali ke dalam markas dengan panik. Dia memberitahu kalau sesuatu mengejarnya, seperti manusia. Dengan wajah ketakutan, Larry kembali berasumsi dengan rumor kalau pemerintah melakukan percobaan dengan napi itu benar adanya. Dan, mereka meninggalkan sesuatu yang bisa lolos. Larry mencoba meyakinkan Tomkin, tapi profesor itu tidak percaya sama sekali. Tomkin pun mengajak Larry untuk mengecek semuanya karena HT-nya sudah tidak berfungsi. Di tempat lain, zombie memakan mayat yang berada di bagasi mobil milik grup C dengan beringasnya. Di dekat generator, Tomkin menemukan HT yang sudah terkena cairan dan konsleting kabel yang mengakibatkan generatornya mati. Daniel dan Rob datang untuk mengganti HT mereka, dan mereka pun kembali menuju tempat ujian. Di dalam pondok, Kate hidup kembali dan dia menjadi zombie. Megan yang melihat hal itu berusaha melindungi dirinya. Larry yang mengecek monitor melihat zombie berada di dekat markas. Patrick dan Josh datang dan dia segera menyuruh mereka untuk masuk. Sedangkan Daniel dan Rob yang sudah sampai di tempat ujian terkejut karena usus dari mayat yang ada di sana sudah terburai. Rob melihat cairan hitam di usus itu dan dia pun pergi dari sana dan meninggalkan Daniel seorang diri. Larry berusaha kembali meyakinkan Tomkin yang ada di dalam markas kalau dia melihat sesuatu. Begitu juga dengan Josh yang mengatakan kalau dia juga melihat orang yang sedang berjalan dan sebuah teriakan. Rob yang pergi sendiri ke dalam hutan, dia melihat zombie. Dia segera berlari dan dikepung oleh dua zombie yang kemudian menggigi tubuhnya dan memakan usus serta jantungnya. Daniel masuk ke dalam markas dan mereka menanyakan tentang Rob yang seharusnya bersama dirinya. Terjadi perselisian di antara mereka dan Daniel mencoba mencari Rob dan juga Megan. Di dalam pondok, Kate bangkit kembali dan Megan pun menusuk wajahnya. Sementara Rob yang sudah menjadi zombie menyerang pondok itu, Megan berusaha menghidikan mereka berdua dengan menghancurkan kepalanya. Dan dia pun bersembunyi di atap setelah meledakan leher Rob. Ketika malam tiba, zombie mendatangi markas yang di dalamnya ada Tomkin dan juga Larry. Tomkin menembak beberapa kali tapi tembakan itu hanya membuat zombie itu menjauh. Ketika mereka berdua keluar untuk mengecek, ternyata ada dua zombie yang menyerang markas. Beruntung Tomkin belum tergigit oleh zombie itu. Megan yang berada di atap berusaha masuk ke pondok kembali. Dia segera menarik Daniel yang mendatanginya. Mereka berdua pun menyerang zombie dan segera keluar dari pondok itu. Larry dan Tomkins keluar dari markas dan mencari zombie. Tomkins pun menemukan zombie yang sedang memakan daging. Dengan menembak kepala, zombie itu berhasil dihentikan. Sementara, Larry yang ada di dalam markas, dia dimakan oleh zombie yang keluar dari bawah tanah lantai itu. Patrick dan Josh pun berkeliling mencari yang tersisa. Megan dan Daniel menemukan Larry yang sedang sekarat dan dia berubah menjadi zombie. Mereka berdua pun bersembunyi di bus di tempat penelitian grup B. Tomkin mendatangi mereka berdua dan akan mencari Josh dan juga Patrick. Daniel mencoba menenangkan Megan yang sangat ketakutan. Josh dan Patrick pun dikejar oleh zombie. Mereka berdua sempat terkepung tapi berhasil kabur dengan menggunakan bus. Sementara, Megan salah menembak dan mengenai bahu Daniel ketika dia hendak menembak zombie Larry. Tapi, tembakan kedua berhasil mengenai kepala Larry. Josh dan Patrick pun menjeput mereka berdua. Zombie menyerang dari depan dan belakang bus yang mengakibatkan bus tidak terkendali dan menabak markas. Salah satu zombie masuk dan beruntung Daniel bisa menembak kepala zombie itu. Patrick meninggal karena tertusuk kayu. Mereka bertiga pun kabur dan menerobos pagar kawat. Bus terguling dan meledak. Mereka segera pergi dan berlindung di samping rumah. Salah seorang zombie mengejar mereka. Megan pun menembakkan beberapa peluru. Tapi, dia kehabisan peluru dan zombie hendak memakannya. Beruntung, Josh berhasil menusuk kepala zombie itu. Pagi harinya, Tomkin menemukan mereka bertiga. Kapten Veneziano datang dan dia dihajar oleh Tomkin. Tomkin memaksa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia mengatakan kalau dulu terpidana mati dikirim di tempat itu dan terjadi sesuatu. Tapi, hal itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Zombie datang mendekat dan Tomkin pun melempar kapten ke zombie itu. Mereka segera masuk ke dalam mobil tapi kunci mobilnya berada di mulut zombie yang memakan kapten Veneziano. Dan film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film 13 Erye. 13 Erye itu dulunya merupakan tempat untuk percobaan terhadap napi yang dihukum mati. Tapi, itu tidak berjalan sempurna dan justru menjadi zombie yang bisa meneluarkan dengan gigitan. Dan, endingnya bisa ada dua kemungkinan. Selamat atau menjadi zombie. Terserah pemikiran kalian. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk makan. Terima kasih telah menonton.